Kanker payudara tertinggi di Indonesia, bagaimana mencegahnya? Kanker adalah kelainan atau penyakit yang amat ditekuti oleh umat manusia di seluruh dunia. Hal ini ditakuti karena angka kematian yang cukup tinggi apabila terlambat mendeteksinya. Juga pengobatannya kanker yang masih terhitung mahal, dan jangka pengobatannya yang lama. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jenis kanker terbanyak di Indonesia yaitu kanker payudara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan pengendaliannya. Antara lain, deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun dengan menggunakan metode pemeriksaan payudara klinis atau sadanis. Penyebab kanker payudara sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Berbagai riset telah dilakukan di dunia, tetapi belum dapat membuktikan secara pasti apa penyebabnya. Kanker sendiri adalah kejadian di mana sel di badan kita, karena suatu hal berubah pertumbuhannya menjadi abnormal. Bila dia berubah secara perlahan-lahan, maka ini menjadi kanker jinak atau tumor. Tetapi, kalau cepat perubahannya, maka menjadi kanker ganas. Meskipun belum dapat diketahui cara pasti apa penyebab tumbuhnya sel-sel tersebut, namun, menurut beberapa ahli menduga, jika tumbuhnya sel yang ada di dalam organ payudara terbentuk akibat adanya interaksi dengan beberapa faktor, seperti gaya hidup, keturunan, hormon, lingkungan, dan lain-lain. Tim Zona Channel merangkumnya dalam 6 faktor yang diduga menjadi penyebab seseorang terkena kanker payudara. Pertama, memiliki riwayat kanker payudara. Seseorang yang sebelumnya terkena kanker payudara ataupun garis keturunannya, maka risiko terkena kanker payudara lebih besar meskipun telah dilakukan operasi pengangkatan sel tumor payudara. Kedua, kondisi genetik. Orang yang memiliki keluarga inti dari ayah maupun ibu yang mengidap kanker payudara sebelumnya, bahkan sekitar 5-10 persen penderita kanker payudara disebabkan adanya kondisi genetik yang diwarisi. Ketiga, usia. Semakin bertambahnya usia, maka risiko terkena penyakit seperti kanker payudara pun juga semakin meningkat. Terutama bagi wanita yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas dan sudah memasuki masa menepos. Walaupun sekarang cukup banyak juga penderita kanker payudara di usia muda. Keempat, jenis kelamin. Wanita memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menghidap kanker payudara dibanding pria. Bahkan, persentasinya hingga 100 kali lipat. Walaupun pria juga bisa terserang kanker payudara. Kelima, pernah memiliki benjolan jinak yang sudah atau belum diangkat. Jika sebelumnya payudara Anda pernah memiliki benjolan jinak atau yang disebut sebagai tumor, baik itu yang sudah diangkat maupun belum, kondisi ini dapat meningkatkan risiko terkenanya kanker payudara. Keenam, kadar hormon oestrogen yang tinggi. Hormon ini berpengaruh terhadap pembentuknya sel payudara. Hal yang dapat mempengaruhi di antara lain, seperti melahirkan di usia lanjut, menstruasi yang lebih awal dari umur normal, atau suka mengkonsumsi junk food, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!